Intro Baru 2 bulan Iwan Sunaria mengadu nasib di Jambi, dia sudah mengalami kejadian tidak menyenangkan. Iwan mendapat perlakuan kasar dari pembelinya. Baru 2 bulan Iwan Sunaria mengadu nasib di Jambi, dia sudah mengalami kejadian tidak menyenangkan. Iwan mendapat perlakuan kasar dari pembelinya. Kekerasan fisik yang dia alami terjadi pada Sabtu 28 November 2020. Kejadian itu terekam dan tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak seorang laki-laki yang merupakan pembeli bakso mendatangi Iwan. Pembeli itu kemudian menendang perut Iwan 2 kali dan tendangan putar 1 kali yang mengenai dada Iwan. Tukang bakso itu pun terpental. Saat dikonfirmasi, Iwan mengatakan dia baru sekali bertemu pembeli tersebut. Awalnya pembeli yang menggunakan mobil merah itu memesan 4 porsi bakso yang akan dimakan di dalam mobil. Iwan kemudian berinisiatif menggabungkan 4 porsi baksonya dalam 2 mangkuk. Setelahnya pembeli menerima pesanan dan membayar dengan harga 20 ribu rupiah. Padahal seharusnya harga bakso yang dipesan 40 ribu rupiah. Namun pembeli tersebut marah. Iwan menempat ancaman dan langsung dianiaya. Rasa kesakitan, Iwan lantas pulang lebih cepat dari biasanya. Salah seorang anak dari pemilik usaha bakso tempat Iwan bekerja melihat video yang beredar. Dia langsung mengajak Iwan melaporkan tindakan kekerasan itu ke polisi dan melakukan visum. Akhirnya mereka melakukan visum di rumah sakit Bayang Karajambi. Iwan mengatakan dirinya sudah memaafkan pelaku. Ia pun tidak masalah apabila kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Matanya sedikit berair ketika mengingat kondisi keluarganya yang baru ditinggalkan selama 2 bulan. Meskir demikian, Muhammad Junaidi yang merupakan pemilik usaha tempat Iwan bekerja melaporkan kejadian ini ke polisi. Dia mengatakan, seusai kejadian tersebut, Iwan pulang lebih cepat dari biasanya dan tidak membawa uang. Saat itu, Iwan beralasan sedang tidak sehat. Junaidi mengakui bahwa Iwan baru datang ke Jambi untuk mengadu nasib. Iwan meninggalkan istri dan 2 anaknya di Bandung, Jawa Barat. Iwan meninggalkan istri dan 3 anaknya di Bandung, Jawa Barat. Jangan lupa subscribe ya!